Bukan Nopo angkatan udara Bukan juga Sapam, sapam Bukan juga Ada apa ya mas? Sikile sampean ngidak sikil pulau Aduh, jangan ngawur tenang kok Tepat pukul 17 Waktu pas FM Padi Anda masih mendengarkan 101 FM pas Padi Saluran informasi warga Padi Saudaraku Allah Maha Adil Dia menciptakan wajah kita begini adanya Satu sama lain berbeda Tapi sayang Kita sering terpesona, terpaku Hanya kepada bentuk wajah Padahal tidak adil Andai kata kemuliaan Dibanding dengan bentuk wajah Ada satu sikap yang benar-benar Akan membuat wajah kita menjadi Jauh lebih indah daripada bentuknya Dialah senyum Sebagian ahli mengatakan Senyum itu hanya membutuhkan 17 otot Sedangkan cemberut 32 otot Alangkah ruginya Bibir yang satu-satunya ini Mengekspresikan kegalakan Kedengkian, kebencian Lebih baik Bibir yang satu-satunya ini menjadi amal Tanpa harus mengeluarkan biaya Dialah tersenyum Senyum adalah sunnah rasulah Senyum adalah sodako Senyum itu menyehatkan Senyum itu menyenangkan orang yang memandang kita Senyum pun akan membuat kita bahagia Dan juga orang lain pun bahagia Senyum akan membuat suasana menjadi lebih indah dan lebih ramah Dan senyum benar-benar akan menyehatkan lahir batin kita Bagi sodara yang ingin lebih indah dari aslinya Maka tersenyum dengan proporsional Insya Allah akan membuat wajah kita menjadi lebih indah Sodaraku Jangan sia-siakan sodako yang amat ringan dan murah ini Adalah tersenyum Berbahagialah bagi orang yang tersenyumnya Lahir dari ketulusan hati Saking menginginkan kebahagiaan Bagi siapapun Yang kita jumpai Saluran informasi warga pati Disiarkan dari Graha Adiswara Jalan Raya Patikudus Kilometer 3 Inilah 101 FM Radio Pas Kota Pati Mitra Pas Saatnya Anda ikuti Kajian Tafsir Ibnu Kathir Bersama Ustadz Abdul Kolik Syafi'i MPD Al-Hafid Pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum Sukolilok Pati Selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makin pas makin pasti Pas FM pasti Bismillahirrahmanirrahim Mitra Pas FM yang dirahmati Allah Pertama-tama segala puja dan puji Hanyalah milik Allah SWT Dan bersyukur Karena dalam kesempatan Sehari ini kita masih diberikan nikmat hidayah Masih diberikan kesehatan Sehingga kita bisa bersama-sama Kembali mengkaji Kitab Tafsir Ibnu Kathir Terlupa juga sholawat ma'asalam Kepada jujungan kita Nabi Allah Muhammad Sholamullahu alaihi wasalam Yang kita nantikan syafatnya Di hari kiamat nanti Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah Senang rasanya Sore kali ini Saya Arief Vanili Bisa kembali hadir untuk Anda Dalam satu program Kesayangan kita Kajian Kitab Tafsir Ibnu Kathir Kitab ini merupakan Salah satu Kitab Tafsir Al-Quran Yang dijadikan rujukan Para ulama terkemuka Dalam bidang Tafsir Karya monumental dari Al-Hafid Ibnu Kathir Yang sangat familiar Di kalangan umat Islam Dan sore kali ini Kita sudah Sampai Mitra Pas Pada Surat Al-Mu'minun Ayat 12 Tentunya nanti Kami sediakan Waktu Khusus untuk Anda Bisa berdialog Berdiskusi bersama kami Melalui SMS Ataupun juga Whatsapp Ya Anda bisa kirim Voice note Anda Kalau memang pengguna Whatsapp Di 08-5277-999-101 Kalau Anda mungkin Mendengarkan siaran ini Sambil melakukan rutinitas yang lain Atau Langsung telepon Boleh nanti Di 0295-385-877 Dan sore kali ini Sudah rawuh Di studio 1 Radio PAS FM Pati Narasumber kita Untuk memberikan pencerahan Beliau adalah Ustadz Abdul Kholik Syafi M.W.D. Al-Hafid Pengasuh Pondok Pesantren Yan Bu'ul Ulum Sukolilopati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Moga Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ladhi Hadana Lihada Wa ma kunna Dinahtadiyya Lawla Anhadana Allah Asyihadu An la ilaha Illallahu Wahdahu La syarikalah Wa asyihadu Anna Muhammadan Abduhu Wa Rasuluh Allahumma Fasalli Wasallim Wa barik Ala Sayyidina Wa maulana Muhammadin Wa ala Alihi Wa ashabihi Wa mansara Bihadihi Ila Yawmiddin Subhanaka Kala ilmalana Ila ma Allamtana Innaka Antal Alimul Hakim Wa tub Alayna Ya maulana Innaka Antat Tawab Rahim Rabbi Syrahli Sodiri Wa Yassirli Amri Wa Hlul Uqu Datam Min Lisani Yafquhu Qawli Amin Amma Pas FM Pendengar Setia Radio Pas FM Dimanapun Anda Berada Dan yang saya Hormati Sahabat saya Mas Ari Yang selalu Setia Menemani Kajian Tafsir Ibnu Kasir Kita Berharap Dan berdoa Kepada Allah Semoga Semua Yang telah Kita Lakukan Dalam Langkah Nashrul Ilmi Dalam Langkah Li'i La'i Kalimat Allah Meriduhinya Dan Mengalukrahkan Keberkahannya Kepada Kita Semua Amin Baiklah Mitra Bas FM Kita Lanjutkan Kajian Kita Tafsir Ibnu Kasir Surah Al-Mu'min Ayat Ke-12 A'udhu Billahi Minas Syaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Walakad Kholak Nal Insana Min Sulalat Min 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 Tine Summa Jajal Nahu Nudu Fatan Fee Karar Makin Summa Kholak Nen Nudu Fata Alak Tan Fakhul Nal Alak Temu Fakhul Nal Mud Fakhul Nal Mud Hata Id Daman Fakasawna Al Id Daman Lahma Summa Anshanahu Kholq Akhir Fatabarak Allah Ahsan Al Khaliqin Summa Innakum Ba'da Thalika Lam Yitun Summa Innakum Yawmal Qiyamati Tuba Asun Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Walakad Kholakna Lan Yakti Teman Teman Wess Nyipta Aken Ing Sun Al Inksana Ing Menusuh Min Sulalatin Sangking Cari Pati Mintinin Sangking Lemah Summa Ja'alna Humanggonu Lindhati Aken Inksun Ing Inksan Nutuk Fatan Inks Tetes Sperma Fi Kororin Ing Dalem Panggonan Makinin Kang Bakoh Summa Kholak Nam Nggonu Lingga We Sopo Inksun An Nut Fatan Inksun Nudfah Tak Ghawe Ala Kotan Inks Gumbal Darah Fakholak Nam Nggon Nyipta Aken Sopo Inksun Al Al Kotan Inks Gumbal Darah Tak Cipta Aken Mud Wotan Inks Gumbal Daging Fakholak Nam Nggon Nyipta Aken Sopo Inksun Al Mud Wota Inks Gumbal Daging Ildoman Inks Balung Fakal Sauna Mongkong Buntal Sopo Inksun Al Ildoma Ink Balung Lahman Ink Daging Suma Angsyak Nahu Mongkong Nuri Nyukul Hakk Sopo Inksun Inksan Halkan Inksun 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 Fata Baraka Mongkong Moh Berkah Sopo Allah Khusdi Allah Ahsan Al Kholikin Utawi Allah Iku Sak Bagus Baguse Zat K Nyipta Aken Suma Inakum Mongkong Nulis Sakt Temene Utawi Sir Kabeh Bak Dadal Lika Inksun Saks Mongkono Iku Ikul Amayitun Yak Tine Mati Suma Inakum Mongkono Li Utawi Sir Kabeh Yaum Al-Qiyamati Yang Dalam Dino Kiyamat Ikut Ba'asuna Bakal Dentangi Aken Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menceritakan Dengan Ayat Ini Bahwa Manusia Pertama Kali Yaitu Nabi Adam Diciptakan Dari Saripati Tanah Min Sulalati Mintin Kemudian Keturunannya Nabi Adam Termasuk Di dalamnya Kita semua Ini Sebagai manusia Allah Menciptakannya Dari Nutfah Apa Nutfah itu Nutfah Adalah Setetes Ayrhina Mimma Imahin Setetes Pirmah Diceritakan Dari Imam Abu Dawud Bahwa Nabi Adam Itu Diciptakan Dari Genggaman Beberapa Tanah Yang ada Di dunia Kemudian Dijadikan Satu Dicampur Dengan Berbagai Air Kemudian Ditiupkan Lah Ruh Maka Dari Penciptaan Ini Nanti Anak Turunnya Nabi Adam Karena Ada Yang Diambil Dari Tanah Merah Putih Hitam Nanti Ada Dari Keturunan Nabi Adam Ini Yang Warna Kulitnya Kemerah Merahan Seperti Bangsa Semit Bangsa Eropa Ada Yang Putih Putih Itu Sebagaimana Bangsa Asia Barat Dan Juga Ada Yang Aswat Hitam Yaitu Bangsa Negro Dan Bangsa Bangsa Pasifik Wabayna Dharika Baina Dharika Itu Bersimpuran Persilangan Di antara Itu Mungkin Mengelahirkan Kita Sebagai Bangsa Indonesia Warna Kulitnya Tidak Merah Juga Tidak Putih Tapi Cenderung Sawo Matang Dan Juga Wal Khabi Sahwat Toyib Diciptakan Dari Campuran Ada Tanah Yang Khabis Yang Buruk Dan Yang Baik Maka Nanti Ada Ulama Yang Mengatakan Bahwa Ini Nanti Akan Berkarakter Diciptakan Dari Tanah Yang Lembut Orangnya Akan Menjadi Lembut Diciptakan Dari Tanah Yang Kasar Orangnya Akan Menjadi Kasar Tapi Apapun Itu Kasar Atau Lembut Itu Nanti Ada Sisi Positif Dan Negatif Orang Yang Kasar Itu Biasanya Pekerja Keras Dan Kemudian Dia Itu Sari Sari Itu Artinya Di Dalam Berbuat Apapun Termasuk Berbuat Kebaikan Itu Cepat Tapi Kalau Tanah Yang Lembut Di Dalam Satu Sisi Positif Lebih Halus Tapi Mungkin Ada Satu Kekurangan Yaitu Tidak Ada Unsur Sari Ya Dalam Bahasa Jawa Mungkin Disebut Sebagai Kelemat Kelemat Kemudian Keturunan Dari Nabi Adam Ini Allah Menciptakannya Memberikan Takdir Dengan Tercipta Dari Nutfah Setelah Empat Puluh Hari Kemudian Menjadi Alakah Segumbal Darah Setelah Empat Puluh Hari Berikutnya Menjadi Mudah Segumbal Daging Kemudian Empat Puluh Hari Berikutnya Allah Mulai Memberikan Bentuk Yang Apa itu Ada Tulangnya Kepala Tangan Kaki Setelah Itu Allah Kemudian Fana Fahna Fihir Ruh Allah Meniupkan Ruh Ini Nanti Tentunya Ada Hadis Yang Menerangkan Ini Dari Imam Ahmad Diceritakan Setiap Dari Kalian Itu Dikumpulkan Pencipta Dalam Menurut Ibunya Arba Dalam Waktu Empat Puluh Hari Terus Empat Puluh Hari Kemudian Menjadi Segumpal Darah Empat Puluh Hari Kemudian Menjadi Mud Menjadi Segumpal Daging Empat Puluh Hari Kemudian Allah Mengutus Malekat Untuk Meniupkan Ruh Allah Juga Memerintahkan Malekat Untuk Menuliskan Untuknya Empat Ketentuan Pertama Rizkuhu Rizkinya Apakah Nanti Rizkinya Banyak Sedikit Rizkinya Sebagai Petani Rizkinya Sebagai Pedagang Ini Sudah Ada Catatan Kemudian Wa Ajaluhu Ajalnya Kematiannya Nanti Dia mati Pada usia Sekian Sekian Matinya Karena sakit Matinya Karena Musibah Bencana Alam Dan Berbagai Macam Wa Amaluhu Dan Allah Memerintahkan Malekat Itu Untuk Menuliskan Amalnya Termasuk Ini Orang Yang Ahli Amal Solih Atau Salon Bayi Ini Menjadi Banyak Amal Buruknya Amal Sayyah Terus Yang Keempat Syakiyun Ausaidun Salon Bayi Ini Nanti Akan Menjadi Orang Yang Syaki Orang Yang Celaka Atau Said Orang Yang Beruntung Terus In Ahadakum Ini Cerita Tentang Takdir Bahkan Diceritakan Ada Salah Satu Manusia Yang Sangking Baiknya Sangking Baiknya Sehingga Seakan Akan Antara Dirinya Dan Surga Ini Hanya Jarak Satu Zirak Satu Zirak Itu Kurang Lebih Satu Lengan Sangking Baiknya Orang Itu Tetapi Ternyata Disana Catatannya Menggariskan Menuliskan Bahwa Ia adalah Ahlun Nar Maka Nanti Diakhir Hayatnya Ia akan Melakukan Perbuatan Perbuatan Ahli Neraka Dan Akan Diakhiri Dengan Su'ulah Khotimah Dan Akhirnya Masuk Neraka Terus Juga Ada Contoh Sebagian Dari Manusia Ini Yang Semasa Hidupnya Sangking Buruknya Sangking Buruknya Sehingga Seakan-akan Antara Dirinya Dan Neraka Itu Sudah Dekat Sangking Buruknya Dia Hanya Jarak Satu Tiro Tapi Kenyataannya Catatan Takdir Menuliskan Dia adalah Ahlul Jannah Penduduk Surga Maka Nanti Allah Akan Menaktirkan Kepada Orang Ini Di Akhir Akhir Hayat Dia Akan Bertawbat Kemudian Akan Menjadi Orang Yang Baik Beramar Solih Melakukan Amal-amal Ahli Jannah Dan Dia Akan Diakhiri Dengan Akhir Yang Khusnul Khotimah Dan Akhirnya Dia Masuk Surga Maka Dari Dua Keterangan Takdir Ini Apa Yang Bisa Kita Lakukan Tentu Kita Bukan Berarti Dengan Ketentuan Takdir Ini Kita Terus Berpangu Tanah Bukan Karena Takdir Ini Bersifat Rahasia Tidak Ada Yang Tahu Kecuali Hanya Allah Maka Kita Diwajibkan Untuk Berusaha Meraih Takdir Yang Baik Berusaha Beramal Solih Dan Berusaha Meraih Ridu Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Ketika Kita Telah Beramar Solih Ketika Kita Telah Menjalankan Tuat Meninggal Maksiat Jangan Sampai Ada Sedikitpun Di hati Kita Merasa Aman Dari Siksa Allah Sehingga Kita Lalai Dan Mengklaim Kita Menjadi Ahlul Jannah Karena Surga Dan Neraka Adalah Hak Prioratif Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Bukan Berarti Dari Hadis Ini Kemudian Nanti Kita Akan Apa Itu Hanya Pasrah Tidak Setiap Sesuatu Itu Ada Sebab Maka Carilah Sebab Itu Dua Keterangan Ini Keterangan Pertama Tadi Ada Orang Yang Kelihatannya Sangking Baiknya Adalah Ahlul Jannah Padahal Kenyataannya Di sana Dia Ditakdirkan Oleh Allah Sebagai Ahlul Nar Maka Nanti Ia Akan Melakukan Perbuatan Ahlul Nar Dan Masuk Ke Neraka Contoh Yang Kedua Ada Orang Yang Sangking Buruknya Sehingga Sudah Dicap Sebagai Ahli Neraka Tetapi Takdir Allah Menginginkan Dia Adalah Ahlu Surga Maka Maka Suatu Sadi Akan Bertobat Melakukan Amal Amal Yang Solih Dan Allah Akan Memasukkannya Dalam Neraka Tentu Ini Menjadi Perhatian Besar Bagi Kita Takdir Adalah Soal Rahasia Kita Tidak Pernah Tahu Apakah Takdir Kita Syakiyun Aw Sa'id Yang Berkewajiban Kita Berkewajiban Untuk Meraih Rida Allah Berusaha Sebaik Baiknya Berusaha Untuk To'at Berusaha Untuk Ibadah Dan Kemudian Setelah Kita Beribadah Setelah Kita Berto'at Jangan Ada Sombong Di hati Kita Jangan Ada Klaim Di hati Kita Bahwa Kita Arul Jannah Karena Surga Dan Neraka Adalah Hak Prerogatif Dari Allah Subhanahu Ta'ala Demikian Penjelasan Ayat Ke 12 Sampai 16 Selanjutnya Lebih Dalamnya Kita Buka Dialog Interaktif Yang Akan Dipandu Mas Ari Untuk Anda Mitrapas Yang Sore kali ini Ingin bergabung Anda bisa Masuk Melalui SMS Bergabung Bersama kami Ataupun juga Whatsapp Nomornya Sama Yaitu 085 277 999 101 Dan Untuk Lain Telepon Bisa Anda Manfaatkan Lewat 0295 385 8 7 7 Dan Mitrapas Anda juga Bisa Bergabung Melalui Fanspage kami Karena kami Juga live Menggunakan Audio visual Di fanspage kami Radio Pass FM Pati 2 Anda bisa Komentar Di sana Mitrapas Dan Sore kali ini Untuk Anda Yang Sedang Mungkin Mendengarkan Siaran ini Sambil melakukan Rutinitas yang Lain Anda bisa Berkirim suara Melalui Whatsapp Di 085 277 9 9 9 9 1 0 1 Yang Sore kali ini Sudah bergabung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Ini Dari Mas Aji Menanyakan Tentang Waktu Manusia Diciptakan Ini Ada Beberapa Potongan-potongan Keterangan Yang ada di Media sosial Kalau Konon Kalau katanya Orangnya Jahat Itu dari Tanah Yang Mohon maaf Ada Comberan Kemudian Kalau yang Kelakonya jelek Dari tanah Yang terbuat Dari apa Seperti itu Nah Waktu itu kan Bumi masih Belum ada Ustaz Kenapa ada Keterangan Seperti itu Mohon pencerahannya Mohon Ustaz Ya Keterangan itu Ini dari Riwayat Dari Abi Musa Dari Nabi Allah Menciptakan Nabi Adam Dari Segenggam Tanah Yang Berbeda-beda Yang diambil Dari seluruh Penjuru Bumi Jadi Alam raya Bumi ini Sudah ada Sebelum Diciptakannya Nabi Adam Maka Dalam Surah Al-Baqarah Itu Allah Memberikan Habar Kepada Malaikat Bahwa Allah Akan Menjadikan Khalifah Di Muka Bumi Kemudian Para Malaikat Ini Tentu Mempunyai Pendapat Mempunyai Anggapan Tentu Ini bukan Bukan Malaikat Malaikat Yang Jabatannya Tinggi Seperti Jibril Bukan Tapi Dari Awam Malaikat Jadi Malaikat Itu Juga Ada Tingkat Tingkatan Malaikat Malaikat Yang Awam Itu Bertanya Kepada Allah Ya Allah Apakah Engkau Akan Menjadikan Khalifah Di Muka Bumi Orang Yang Suka Berbuat Kerusakan Dan Suka Membunuh Dari Ungkapan Ini Tentu Bumi Ini Sudah Diciptakan Sebelum Nabi Adam Ini Diturunkan Di Bumi Sudah Pernah Ditempati Oleh Banuljan Dalam Tafsir Jalalian Banuljan Banuljan Itu Ada Ulama Dalam Tafsir Jalalian Imam Asuyu Mengatakan Itu Bangsajin Kemudian Ketika Ia Sering Membuat Kerusakan Membunuh Antara Satu Dan Sesama Yang Lain Kemudian Bangsajin Ini Diusir Sehingga Dia Bertempat Di Pulau Di Gunung Yang Terasing Tentu Ini Adalah Ungkapan Bahwa Bumi Alam Meraya Ini Sudah Diciptakan Sebelum Nabi Adam Alayhi Salam Terus Juga Jadi Juga ada Campuran Tanah Yang Baik Juga ada Campuran Tanah Yang Buruk Dan Juga Bermacam Macam Ada Yang Abiyat Ahmar Tanah Merah Tanah Putih Tanah Aswat Kemudian Karena Dasar materinya Berbeda Beda Ini Kemudian Nanti Akan Memberikan Keturunan Dari Umat Manusia Itu Juga Berbeda Beda Baik Warna Dan Karakter Tetapi Semuanya Ini Ada Potensi Positif Dan Negatif Seperti Tadi Orang Yang Keras Orang Yang Keras Itu Tentu Segi Negatif Nggak Baik Kelihatan Tidak Sopan Tapi Orang Yang Keras Itu Biasanya Lebih Cenderung Mudah Terbuka Kita Tahu Kalau Kita Mempunyai Anak Didik Yang Keras Itu Malah Enak Dijak Curhat Itu Enak Ada Masalah Langsung Cerita Tapi Kalau Anak Yang Diam Itu Sulit Orang Orang Yang Keras Ini Mempunyai Sisi Positif Ia Ketika Mempunyai Pekerjaan Itu Cepat Selesai Pekerja Keras Sari Motivasinya Besar Begitu Juga Orang Yang Tanah Yang Lembeh Itu Tentu Satu Sisi Ia Kelihatan Lebih Sopan Tapi Satu Sisi Lainnya Mungkin Dalam Bekerjaan Tidak Secepat Orang Orang Yang Mempunyai Kemauan Keras Kelemat Kelemat Artinya Artinya Apa Mau Manusia Yang Putih Yang Merah Yang Hitam Atau Warna Kulit Diantara Itu Manusia Yang Keras Yang Lemah Tetap Ada Sisi Potensi Positif Dan Negatif Semuanya Yang Mulia Di Sisi Allah Bukan Berarti Dari Warna Ras Bukan Karakter Tapi Siapapun Mereka Yang Takwanya Lebih Banyak Takwanya Lebih Tinggi Iyalah Para Kekasih Kekasih Allah Demikian Mas 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 08 5277 999 101 Kemudian Lain Telepon Bisa Mas Mas 0295 38 5 877 Yang sudah bergabung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi disampaikan Tentang Saat Keluar Dari Kubur Dan Saya tergelitik Untuk Menanyakan Tentang Semasa Dia belum Keluar Dari Kubur Apakah Yang sudah Meninggal ini Juga berinteraksi Dengan Saudara Atau tetangga-tetangga Kubur Yang lain Seperti kita Hidup di dunia Ataukah Bagaimana Kehidupan di kuburan Apakah juga Dijelaskan Dalam Al-Quran Dari Mas Latif Yang sudah bergabung Perlu diketahui Yang rusak Yang mati Itu Hanya Jasad Ruh Ini Masih hidup Maka Dalam istilah Al-Quran Allah Ada Al-Khalq Al-Amru Al-Khalq Itu penciptaan Al-Amru Itu Amr Lalu Ruh ini Karena Dia tidak Mati Maka Ruh ini Dalam Dalam Bahaya Besar Artinya Dia dimintai Pertanggungjawaban Jika Ruhnya Ini adalah Dari Ruh Orang Yang Soleh Ada Hatis Keterangan Ia Disuruh Tidur Sebagaimana Tidurnya Pengantin Baru Juga Ada Ruh Para Wali Para Nabi Ini Juga Dia Bisa Berinteraksi Bisa Berinteraksi Sebagaimana Ketika Nabi Isra Miraj Dan Sebagaimana Dalam Kitab-kitab Para Ulama Salaf Soleh Yang Bertemu Dengan Ruhnya Orang-orang Yang sudah Mati Artinya Ruh Disana Mereka Hidup Yang Hancur Hanya Jasad Ruh Ini Hidup Dan Ruh Akan Dimintai Pertanggung Jawaban Antara Ruh Ini Juga Bisa Melihat Kita Tapi Kita Dalam Dimensi Yang Lain Karena Kita Fisik Kita Ini Masih Berkaitan Dengan Fisik Yang Berkaitan Dengan Jasad Maka Kita Tidak Bisa Menjama Dengan Alam Ruh Kecuali Ketika Kita Dalam Keadaan Tidur Ruh Disana Hidup Dan Sesuai Dengan Amalnya Masing-masing Ustaz Kita Sudah Di Penghujung Acara Sebelum Kita Closing Mohon Doanya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Alas Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Allah Ya Rahmanirrahim Jadikanlah Kami Sebagai Makhlukmu Yang Engkari Dahi Jadikan Kami Taktirkan Kami Sebagai Orang-orang Yang Sa'id Orang-orang Yang Beruntung Orang-orang Yang Lebih Baik Daripada Tahun-tahun Kemarin Dan Semoga Engkau Senantiasa Memberikan Pengampunan Pengampunan Kepada Kami Keluarga Kami Anak-anak Kami Dan Semua Adit Kami Rabbana Atina Fit Dunia Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wafil Benar Sallallahu Alas Sayyidina Muhammad Al-Nabir Umi Al-Ala Al-Subi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mitra Pas Kajian Kitab Tafsir Ibnu Kathir Insyaallah Bisa Selalu Anda Simak Setiap hari Rabu Mitra Pas Dari Jam 5 Sore Hingga Jelang Mahdib Terima kasih Untuk Kebersamaan Anda Mohon maaf Apabila Ada hal Yang kurang Berkenan Karena Kesempurnaan Telak Hanyalah Milik Allah Kesalahan Datangnya Dari kami Sebagai Makhluk Yang memang Diciptakan Serba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mitra Pas Demikian Tadi Telah Anda Ikuti Kajian Tafsir Ibnu Kathir Bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafid Pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum Sukolilo Pati Kajian Tafsir Quran Ibnu Kathir Di Radio Pas FM Pati Bisa Anda Ikuti Kembali Pada Rabu Minggu Depan Anda Juga Bisa Mengikuti Kajian Rutin Malam Jumat Tafsir Ibnu Kathir Bagda Maghrib Diawali Solat Berjamaah Di Masjid Al-Istikomah Jalan Sunan Prawoto Sukolilo Dan Setiap Selapanan Malam Jumat Wage Jam 7 Malam Bagda Solat Isya Anda Juga Bisa Menghadiri Majlis Dikir Mujahadah Dan Istigosa Bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafid Di Podok Pesantren Yambu'ul Ulum Dukuh Tambang Sari Kedung Winong Sukolilo Dukuh 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 Dukuh